Pemirsa Kes Bangpol Papua Barat mensosialisasi etika budaya politik kepada semua partai politik di Kepupaten Sorong untuk menghindari politik identitas di pemilihan anggota legislatif dan Kepala Daerah 2024 mendatang. Ketua Panitia Sosialisasi Etika Budaya Politik Kes Bangpol Papua Barat, Yusak Sayori, membenarkan tujuan sosialisasi yang dilakukan, bekerjasama dengan Kes Bangpol Kabupaten Sorong adalah untuk menghindari politik identitas. Karena politik identitas menimbulkan kebencian, sehingga kepada seluruh partai diharapkan menjalankan etika budaya politik yang santun di pemilihan anggota legislatif dan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Sorong. Ditas tidak dalam etika budaya politik itu tidak ada. Jadi kalau ada politik inditas itu geliru. Ya, itu bukan politik. Saya politik bagaimana menandang halal yang baik. Menceritakan kelebihan dia. Jangan-jangan tidak boleh pakai cara misalkan masalah agama, masalah etnis, masalah suku. Suku penting tapi untuk mengumumkan di publik, walaupun dunia modern sekarang seperti WA atau Instagram dan lain-lain, memang itu tidak boleh. Tapi secara keluarga itu bisa. Tapi kalau lewat halal yang publik, maka akan mengejamkan. Kita ini Dua Pancasila. Dua penjalan, Pancasila di dalamnya itu tentang agama. Ya, menjamin. Menjamin semua agama. Jadi tidak ada insusara. Harusnya saya dari Kristen, saya beli sama siapa. Itu dari patin saya. Yang ada adalah sifat yang bersangkutan. Sekalaupun agama ini tertentu, tapi sifatnya misalkan ada kakakain yang ada sifat yang tidak baik. Kalaupun agama sendiri, saya beli orang yang membangun saya. Saya beli yang membangun saya.